Intro Lantaran melakukan penipuan hingga mengakibatkan korban Yuliana mengalami kerugian 650 juta rupiah Nuriyati Umlati, 39 tahun, dituntut 2 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Yusran Ali Badilah dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Sorong pada Kamisore 12 Desember 2019 dalam surat tututan JPU yang dibacakan Jaksa Pengganti Imran Nisbah Dituntut melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum sementara barang bukti berupa 2 lembar kuitansi 1 lembar cek, 1 lembar slip store and bank, dan 1 buah stempel dirampas untuk dimusnahkan Mendengar tuntutan Jaksa Terdakwa Nuriyati Umlati memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Donald Sopakua Sidang pun dilanjutkan pekan depan dengan agenda kutusan Modus yang dipakai Terdakwa Nuriyati Umlati Untuk menipu korbannya adalah dengan mengaku bendahara Sekretaris Dewan Raja Ampat Terdakwa berhasil menipu korbannya Yuliana sebesar 650 juta rupiah Berawal dari perkenalan Terdakwa dengan korban pada tanggal 28 Desember 2017 Terdakwa memperkenalkan diri sebagai bendahara Sekuan Raja Ampat dan juga adik dari Abas Umlati Terdakwa kemudian meminjam uang 400 juta rupiah dengan alasan untuk mengakomodir kegiatan Sekuan Raja Ampat Terdakwa memberikan jaminan cek 100 juta rupiah dari Sekuan Raja Ampat yang belum bisa dicairkan Dua hari kemudian, tepatnya tanggal 30 Desember 2017 Terdakwa datang menemui korban di kantor BPKAD Raja Ampat meminjam uang sebesar 250 juta rupiah dengan alasan untuk menutupi utang Terdakwa pada Linda Mamraku Memutuskan pengetahkan terdakwa ... ... Pada tanggal 8 Januari 2018, korban Yuliana hendak mencairkan cek yang diberikan terdakwa, namun tidak ada dana yang tersedia pada cek tersebut. Korban lalu menghubungi terdakwa untuk menanyakan, akan tetapi terdakwa beralasan bahwa ada perubahan surat keputusan sehingga dana pada cek yang diberikan terdakwa kepada korban belum tersedia. Dari Sorong, Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan.